Karena ketika kita mencintai dan merawat alam, maka alam akan memberikan keindahannya untuk setiap kita yang akan menikmatinya. Oke, jumpa lagi bersama saya Donny, dan kali ini sudah berada di objek wisata Mangiruda, permainan air panas. Hari ini kita singgah di Bowae, dan destinasi pertama kali ini kita ke air panas Soae, atau objek wisata Mangiruda. Nah, seperti apa air panasnya? Nanti sebentar ya, kita lihat. Destinasi pertama kami dalam rangka liburan dan jalan-jalan ke kota Bajawa adalah pemandian air panas Mangiruda, atau lebih dikenal dengan pemandian air panas Soae. Lokasinya di kecamatan Soae, kebupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pengalaman pertama saya mengunjungi pemandian air panas Soae ini. Karena sekarang sedang memasuki masa new normal, pengunjung yang datang pun tidak terlalu ramai. Tiket masuk untuk wisatawan lokal sebesar 10.000 rupiah per orang, sedangkan kalau untuk wisatawan dari mancanegara, sebesar 20.000 rupiah per orang. Fasilitas yang bisa kita gunakan di pemandian air panas ini terdapat tempat parkir, gazebo, toilet, warung makan, loket penjualan tiket, dan tentunya tempat ganti pakaian. Setelah mengurus administrasi, kami pun masuk ke dalam kawasan pemandian air panas ini. Perjalanan kami kali ini bersama Diandra, Nando, dan juga Edy. Oke, ini kita sudah masuk ke pemandian air panas Soae. Dan suasana di sini memang sangat natural sekali ya. Ini sudah bagus, terakhir saya ke sini 2010, terakhir itu belum menjadi sebagus ini. Dan ini kayaknya benar-benar ditata lebih rapi lagi, lebih nyaman lagi untuk kita para pengunjung. Oke, nah sebentar kita akan merendam-rendam juga di air panas. Hilangkan penat dari ND. Capek ya. Dari Momere. Momere, ND, ND, Boai. Oke, sebelum kita nanti sore lanjut ke Bejawa. Oke, mantul. Oke, kita sudah ganti pakaian sebelum kita nyebur ke kolam pemandian air panas. Ini ada 3 kolam sih, ada sungainya, ada kolamnya, terus ada mata airnya. Oke, kelihatannya seru tadi kita lewat. Dia baru numpang lewat. Baru pertama, ya ini dia, check it out. Oke, ini kita di kolam pertama. Di mana? Di mata airnya ya. Di kolam pertama kita akan nyebur. Nanti baru kita lihat kolam-kolam yang lain. Ada 3 kolam di sini. Oke, kita nyebur. Kolam pertama yang kami gunakan adalah kolam yang berbentuk lingkaran dan cukup lebar. Kedalaman kolam ini sekitar pinggang orang dewasa. Dan di dasar kolam terdapat bebatuan yang ditumbuhi lumen hijau. Sehingga menjadikan kolam ini nampak hijau dan juga jernih. Di tengah permukaan kolam ini juga terdapat semburan dari sumber air panas alami dari dalam. Namun, untuk tingkatan panasnya, saya sudah tidak kaget lagi. Karena rasanya sama seperti kalau kita berjalan-jalan siang di tengah kota Maumere. Panas! Kesan pertama setelah masuk ke dalam kolam ini adalah takjub sekaligus tenang. Pembandian air panas Soa ini memiliki fenomena unik air panas yang berasal dari gunung Inelika. Bentuk pembandian air panas ini juga terdiri dari beberapa kolam. Masuk masing kolam memiliki tingkatan suhu yang berbeda. Saluran air panas di kawasan ini bermodel layaknya sungai air panas yang mengaliri kolam. Oke, ini lokasi kedua. Ini merupakan kolam, tapi airnya juga masih panas ya. Jadi, yuk kita nyempung lagi di kolam kedua ini. Kalau tadi mata air, ini kolamnya. Ini di bawah. Setelah puas berendam di kolam pertama, kita menuju ke kolam selanjutnya. Bentuknya kotak layaknya kolam pada umumnya. Rasanya kalau di dalamnya terdapat air yang dingin dan sejuk sudah berendam seharian di sini. Tapi di sini juga memiliki air panas, namun suhunya tidak sepanas suhu di kolam pertama, yang merupakan sumber mata airnya. Di sini kita bisa berendam, berlompat-lompat dan juga berendam santai lebih luasa. Ya, jadi segar ya di sini. Airnya sedikit lebih tidak panas sih. Yang tadi yang di sumber mata airnya panas sekali. Di sini tidak terlalu panas. Dan dalam. Saya mau nyemplungin muka belum berani. Panas. Lumayan panas. Soalnya ini uapnya kan kepanas naik ke atas, kita jadi keringetan. Gimana? Menurut beberapa sumber yang saya baca bahwa air panas mangeruda ini dikenal memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Hal ini karena air panas ini memiliki tingkat kepanasan yang pas dan layak untuk dijadikan media terapi. Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Ternyata banyak manfaatnya ya. daun. Ternyata banyak manfaatnya ya. Masuk pindah diganti Ternyata banyak manfaatnya ya. Jika tidak mau di tempat ini. Yaitu di sungai Nah ini kolam aja sudah keren apalagi di sana ya Oke, kita terus ya Kalau misalnya yang ke Soa ini Urutannya terakhir dalam daftar liburan kita Ini jadi pertama Ya itulah rencana bisa berubah waktu-waktu Nah setelah puas berendam Kami pun menuju ke lokasi terakhir Yaitu di kolam ketiga Namun kami tidak berendam di kolamnya Kami berendam di muara air panas Yang berbentuk air terjun mini Rasanya segar bisa duduk di bawah pancuran air panas ini Serasa dipijit Terima kasih telah menonton! Setelah puas berendam dan foto-foto Kami siap-siap untuk kembali ke rumah Rasa lelah yang didapat selama perjalanan Narima Omere, Ende, dan Bejawa Serasa legah dan badan menjadi lebih ringan Sehingga bisa melanjutkan perjalanan Ke destinasi-destinasi yang selanjutnya Nah bagi teman-teman yang mau berkunjung ke kota Bejawa Dan menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di sini Jangan lupa ya untuk singgah di pemandian air panas Soa ini Sempatnya aman dan juga nyaman untuk menikmati air panas ini Serta banyak spot-spot yang bagus bisa diabadikan di tempat ini Perjalanan kami masih berlanjut untuk menelusuri keindahan wisata di kota Bejawa Jadi ikuti terus perjalanan kami Menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di kota Bejawa Yang sangat indah dan cantik Oke sekian dulu video kali ini Jadi mari ke NTT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!